Oke guys sambung video semalam ya Ini pintu masuk di area Benteng Pendem dan juga Pantai Teluk Penyu Oke guys sekarang ini sudah masuk Ini adalah tepian pantai Teluk Penyu Nah sekarang ini kita sudah Memasuki area Benteng Pendem ya guys Benteng Pendem adalah kubu ya Hai halo guys Assalamualaikum Welcome back to my channel Jumpa lagi dengan saya Rina Halim Channel Twin Rantau Oke guys di video kali ini Saya nak tunjuk ke you all semua Di mana tempat saya ini Ada tempat bersejarah peninggalan Belanda ya guys Oke jadi nanti kita akan tunjuk ke dalam Macam mana ini namanya Benteng Pendem Atau benteng yang dipendam ya guys Ah macam mana dia Oke kita jalan-jalan ke dalam Oke yang baru tengok channel saya Jangan lupa subscribe dulu Lepas itu tekan button bellnya Karena Anda akan dapat notification Jika ada video terbaru dari saya Like juga jika Anda suka Dan komen jika Anda ada request Ataupun pertanyaan Oke jom let's go Oke sekarang ini kita beli tiket dulu Dan tiket dia hanya Rp7.500 guys Berapa ya? Rp2.500 Ambil aja kembaliannya mbak Oke guys ini adalah tempat di mana Para pesakit ya guys Jaman penjajahan Belanda dulu Di penjarakan disini ya guys Oke kita tengok macam mana tempat dia Nah guys saya hari Isnin ya Datang sini jadi kurang orang Biasanya kalau ujung minggu Ataupun hari-hari Cuti sekolah Hari perayaan Memang ramai orang dekat sini Penuh ya guys Ini adalah tempat Bersejarah dekat Cilacat Yaitu Peninggalan Penjajah Belanda Oke guys Nah ini kita sudah masuk Di benteng pendam Ataupun kubu ya Kubu yang dipendam Sebenarnya ini adalah Kubu pertahanan Di jaman Belanda ya Ini di pantai Cilacat Jadi ini Mungkin disebabkan Ini adalah pelabuhan Dimana tempat berlabuhnya Kapal-kapal Dan jaman itu Ini untuk Pertahanan ya Sebab Ini disebalik Parit nih Di sebalik Parit nih Itu yang Bukit-bukit sana tuh Itu adalah Benteng ya guys Ataupun kubu Tapi kita tak nampak Yang itu sebenarnya Kubu ya Yang kita nampak Hanyalah bukit-bukit Kecil biasa aja ya guys Nah itu ada tulisan Benteng pendam Nah sekarang ini Sebab untuk Tempat wisata Atau tempat melancong Jadi sudah Dijadikan tempat Bersejarah ya guys Nampak Benteng pendam Cilacat Oke ini Kalau dalam Bahasa Belanda Nama dia Kusbaterai Op de Lantong Di Cilacat Ataupun Baterai Pantai Tanjung Di Cilacat Oke Kubu ini Memiliki Fungsi Stigurasi Yang masih Kokoh Di antaranya Barak Klinik Terowongan Penjara Dan ruang Amunisi Ruang tembak Yang dikelilingi oleh Parit Serta landasan Meriam Oke Bangunan ini Dibangun oleh Tentera Kerajaan Belanda Pada tahun 1861 Sampai dengan 1879 Untuk Pertahanan Belanda Oke Pada tahun 1952 Hingga 1962 Menjadi Markas Benteng Loreng Kesatuan Jawa Tengah Ya guys Ataupun Askar Nah Pada tahun 1962 Hingga 1965 Pula Menjadi Tempat Pendaratan Pasukan RPKED Oke Disebabkan Sekarang ini Untuk Tempat Melancong Ataupun Tempat Wisata Jadi Sekarang ini Ada banyak Tempat Tempat Dimana Anak-anak Boleh Bermain Ya guys Oke Nah guys Di sebali Bukit-bukit Itu Sebenarnya Ruangan 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 Ya guys Oke guys Sekarang kita Tengah Menyelusuri Jaran Dimana Benteng Pendam Berada Nah guys Dekat sini Bukit-bukit Itu Sebenarnya Dekat bawahnya Itu Benteng Ya guys Alias Benteng Itu Apa Benteng Kan Sama Juga Benteng Benteng Yang Terpendam Oke Nah guys Sekarang Kita Kita Orang Sudah Masuk Ke Sebalik Bukit Tadi Nah guys Ini Suma Tuh Boleh Nampak Sebenarnya Dekat atas Bukit-bukit Ya Nah Tapi Dekat bawah Nah Ini Ruangan-ruangan Dimana Tempat Tahanan-tahanan Berada Ya guys Nah Itu Ruang Barak Oke Ini Suma Ruang-ruang Dimana Tempat Tahanan Dulu Berada Ya Oke Sebenarnya Dari Sebelah Sana Tuhan Nampak Ada Benda-benda Ini Jadi Dekat Sini Itu Macam Bukit Dari Belakang Oke Nah Ini Bangunan Dia Sampai Sekarang Masih Kokoh Lagi Ya Guys Tanpa Ada Yang Rusah Tengok Sebab Ini Mungkin Untuk Pertahanan Masa-masa Perang Jadi Bangunan Dia Sangat Kuat Ya Nah Guys Ini Suma Bukit-bukit Ada Rusah Juga Dekat Sini Ada Banyak Hewan-hewan Ada Banyak Binatang Nah Dekat Sebelah Bukit-bukit Nipun Juga Benteng-benteng Yang Terpendam Ya Delay Apa Rusah Liar Tapi Kayaknya Didelay Dekat Sini Ruang Klinik Juga Ada Atau Bilik Klinik Ya Oke Oke Jadi Sebelah Sana Ada Terowongan Dimana Bilik-bilik Klinik Bilik-bilik Penjara Dan Juga Bilik Senjata Berada Ya Guys Nah Dekat Sini Sebelah Sana Benteng Pertahanan Jadi Mungkin Kalau Ada Serangan Serangan Ter Terhalang Oleh Benteng Ya Guys Zaman Dulu Perang Perang Kan So Ini Adalah Benteng Pertahanan Oke Guys Disebabkan Sekarang Itu Itu Rusah Itu Ada Banyak Rusah Guys Dekat Sini Oke Sebab Sekarang Ini Untuk Melancong Jadi Dibuat Dibuatlah Benda Untuk Mainan Mainan Ya Guys Hari Ini Tak Ramai Orang Jadi Rasa Seram Sebab Dekat Sini Selalu Ada Banyak Cerita Cerita Mistis Atau Misteri Tapi Tak Tahu Kebenaran Dia Betul Betul Ada Ataupun Cerita Cerita Rakyat Saya Pun Tahu Tapi Ramai Juga Yang Telah Mengalami Kejadian Kejadian Aneh Dekat Sini Oke Guys Tahu Kebetulan Ataupun Apa Ataupun Hanya Pendengaran Saya Sahaja Saya Dengar Dekat Sini Mungkin Angin Atau Apu Lantah Tapi Rasanya Bila Saya Lalu Dekat Sini Macam Ada Suara Rauman Orang Menangis Suara Lelaki Suara Dia Bergema Berasal Daripada Bawah Terowong Lepas Itu Saya Mulalah Berdiri Buluroma Oke Guys Nah Itu Dia Tadi Kegiatan Saya Hari Ini Menunjukkan Ke Yowal Semua Di Tempat Saya Ada Tempat Bersejarah Peninggalan Belanda Yang Sangat Icon Sangat Icon Di Tempat Saya Jadi Terima Kasih Yang Sudah Menonton Terima Kasih Yang Selalu Sampai Channel Saya Jangan Lupa Nantikan Video-video Terbaru Dari Saya Karena Saya Akan Update Video Yang Bagus Untuk You All Semua Oke Jangan Lupa Share Di Sosial Media Yang Ada Punya Terima Kasih Jumpa Lagi Di Next Video Bye 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 Sosial Terima kasih.